ya untuk hari ini ini dia semakin bertambah semakin meningkat ya cuman ya masih sedikit lah tapi kalau yang apa-apa ngambil pertama petik pertama itu dapat 7 kedua dapat 10 ketiga dapat Hai berapa kemarin ya 9 nah ini keempat banyak lagi ini berarti pun petikan nanti ketujuh sudah banyaklah lagi kalau udah sampai petikan ke-15 timun nyumetavieven saya yang saya tanam 800 pohon ini akan menghasilkan tonase yang lumayan intinya benar ya saya baru pernah menanam timun nyumetavieven ini rasa sampai ke pangkal sini benar-benar manis dia tidak pahit pernah dulu pernah menanam varietas yang biasa memang iya kadang baru sampai sini sudah terasa ada pahit-pahitnya cuman untuk timun nyumetavieven ini Capanah merah ini bagus sekali teman-teman hanya saja saya ini hanya menggunakan pupuk kompos buatan sendiri serta POC buatan sendiri untuk pupuk kimianya saya baru dua kali pakai kalau nggak salah dengan dosis sedikit juga ya mutiara NPK 1616 itu cuma setengah kilo keduanya setengah kilo lagi karena saya merintis ya mungkin saya lebih memanfaatkan atau memperbanyak pupuk komposnya serta POC organik kebuatan sendirinya namun ya Alhamdulillah bagi saya ini masih maksimal tanamannya juga sangat sehat dan subur itu dia teman-teman teman-teman mari kita lihat sebentar teman-teman dimana juga jirannya wadidaw sekali 3 meter 2 meter setengah karena begini teman-teman karena disini rawan banjir lahan ini dan ini juga saya menumpang di tempat saudara lahannya jadi seandainya apa alam sedang tidak bersahabat ya setidaknya diatasnya masih selamat ya karena ya dari bakal buahnya timun nyumeta VF1 ini setiap ketiapnya dia ada calon bakal buahnya nah yang jelas kalau saya untuk pupuk bukan tidak terlalu apa berpatokan harus pupuk kimia terus terus banyak yang jelas yaitu insektisida serta fungisidanya yang tidak bisa ketinggalan dalam bertani ataupun bercocok tanam apapun jenisnya itu karena untuk mengandalkan hama serta pemacu nutrisi itu sangat dibutuhkan yang namanya fungisida serta insektisida kalau untuk pupuk kita harus kreatif yaitu membuat pupuk pupuk organik pupuk kompos POC dan lain sebagainya ini ya teman-teman ya ini yang ini tidak memakai mulsa saya juga menerapkan sistip lanjaran atau ajirannya Argo yang dimana satu bedengan dia berseberangan begini jadi kita dari lorong mengambil buahnya uji coba kalau yang sebelah situ yang pakai mulsa biasa ya sudah umum saya pakai ajiran lanjaran seperti ini dimana satu beden dia berpasangan nah begitulah teman-teman kiranya nah juga ada teman-teman tuh tuh seperti ini apa sistem lanjaran Argo teman-teman jadi satu bedengan sini yang satu tanaman timunnya bertemu di seberang bedengan yang sini nah jadi kita masuk ke dalam banyak sekali ya teman-teman besok rencana saya akan melakukan pemupukan akan saya dokumentasikan juga besok jangan sampai ketinggalan ini teman-teman buah-buah bakal yang masih tanggungnya banyak banyak sekali tuh ini buah semua ini dalam sini juga ada kita masuk teman-teman lihat teman-teman akarnya kalau yang tidak pakai mulsa kelihatan ya sudah banyak jadi kalau untuk pemupukan baik menggunakan pupuk kompos ataupun POC ataupun pupuk kimia kita tidak harus di bawah pangkal batangnya lagi kita sebar karena akar dia sudah merambat sampai ke bagian bawah untuk cabainya juga walaupun dia terkena bayang dari timun dia masih stabil teman-teman sudah disemprot juga dengan insektisida kemarin pengandalan hamalalat buah ada bekicot ini ada satu teman-teman ini melayak sih masih terlalu kecil besok pas itu okelah teman-teman sekian dulu dan terima kasih dokumentasi sederhana dari tanaman kebun saya sederhana ini terus dukung channel superman traveler silahkan subscribe channel ini bila bermanfaat ataupun berguna serta bisa menghibur teman-teman dimanapun berada baik yang pecinta tanaman ataupun yang tidak mudah-mudahan dengan teman-teman mendukung channel ini mendapatkan balasan rezeki yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Esa amin ya rabbal alamin seakhirnya dahulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih